Dan dapat kita tarik kesimpulan jika kita membandingkan secara keseluruhan Walaupun tidak adil dibandingkan bahwa pemain dance park jauh lebih bahagia Lebih lepas di Indonesia ketimbang di China Mungkin faktor netizen Indonesia yang membuat mereka berbeda Bahkan saking bedanya para pemain dance park kebanyakan malah keturaran Kocaknya netizen Indonesia yang membuktikan sampai-sampai Tampaknya memang Indonesia adalah negara yang membuat skuadrat spark lebih betah Ketimbang tur-tur sebelumnya Bukannya ingin membandingkan Akan tetapi hal itu tentunya membuat kebanggaan tersendiri Bahwa Indonesia begitu sangat menghargai dan mencintai rekan-rekan dari Megawati Tidak ada yang ingin dibandingkan karena memang perjalanan dance park ke China Untuk melakoni pertanian turnamen Sedangkan perjalanan ke Indonesia untuk melakoni pertanian uji coba Walaupun sama-sama turnamen mini Namun tampaknya skuadrat spark jauh lebih bahagia Jauh lebih enjoy saat berada di Indonesia Jadi begini Suketrat spark melangsungkan turnamen perdana ini diselenggarakan Biro Olahraga Kota Shanghai dan Asosiasi Bola Voli setempat Turnamen dijadwalkan berlangsung selama 6 hari Dari 22 hingga 27 Juli 2024 Di Gimnasium Chengdai Universitas Fudan, Shanghai SVFSC 2024 diikuti 7 negara 4 diantaranya yakni China, Kanada, Fransis, dan Brazil Hanya boleh menurunkan pemain muda Sedangkan tiga lainnya Korea, Thailand, Vietnam Yang merupakan tim undangan khusus tidak dikenai batasan usia Sedangkan untuk klub voli profesional Ada Air Asia U17, Thailand Sesi baru U21, Brazil, dan Shanghai Junior Red Spark tergabung ke dalam Pol B Yang terdiri dari timnas Voli Putri Vietnam Kanada U21, dan Shanghai Junior Sementara Pol A diisi oleh China U17, Air Asia U17 Sesi baru U21, Perancis U22 Namun yang menjadi perhatian jelas tentunya adalah sikap para pemain Red Spark sendiri Siapa yang menyangka bahwa tidak salah bahwa tour terbaik yang dialami oleh pemain Red Spark adalah tour ke Indonesia Mungkin kita tidak bisa membandingkan tour China dan tour Indonesia Karena tour ke China untuk melakoni kompetisi Yang dilansungkan selama beberapa pertandingan Sedangkan tour ke Indonesia sendiri hanya untuk melakoni satu laga Namun bila kita mengambil perbandingan sendiri Para pemain Red Spark terlihat lebih serius sekali Mereka sangat berbeda ketimbang ada di Indonesia dan di China Tidak ada senyum-senyum sendiri Dan tidak ada kelakuan kocak Ketika di Indonesia status yang full dilakukan sukat Red Spark Di Instagram hampir habis-habisan Bahkan media Red Spark yakni SBS Ford Menampilkan penayangan full di Indonesia Dan tidak seperti di China Jelas Indonesia adalah segmentasi besar yang menyedot perhatian pabrik Korea Padahal jelas-jelas di Indonesia hanya laga sahabat Ketika di China sendiri tampaknya beberapa media tidak melakukan liputan full Namun hanya di Indonesia saja liputan keseluruhan ditayangkan oleh SBS Ford Kita bisa melihat bagaimana pengakuan-pengakuan dari pemain Red Spark di Indonesia Dimana mereka berjalan bukan hanya seperti di Korea Tapi justru di Indonesia seperti di rumah Saat datang ke Indonesia sendiri untuk pertama kalinya Para pemain Red Spark merasakan yang namanya disambut habis-habisan Dikerumuni media sampai-sampai masuk TV Dan jelas ini adalah tour yang terbaik Dimana tour China pun tak bisa dibandingkan dengan tour di Indonesia Seperti yang dilansir dari artikel yang berjudul Kesan mendalam Kapten Red Spark di Indonesia Kami cinta kalian semua Terlihat para pemain Red Spark diwakili oleh sang kapten mengungkapkan pengalamannya Bahwa bermain di Indonesia adalah momen yang paling indah melebihi apapun Gadis-gadis cantik membuat banyak kenangan berharga di Indonesia Terima kasih banyak penggemar yang mendukung kami Dan menjadi energi tim kami Hari-hari penuh dengan kebahagiaan Saya tidak akan pernah lupa Cinta kalian semua Tulis Yim Heson Di Instagram pribadinya pada Minggu 21 April Sementara itu melansir dari artikel yang lain yang berjudul Netizen Korea terpukau cara Indonesia perlakukan Red Spark Terlihat para penggemar di Korea pun mengakui Bahwa tour promosi Red Spark kali ini adalah tour terbaik Yang kemungkinan jarang sekali terjadi Dan tidak akan pernah terulang Rasa cinta ini membuat tour Indonesia menjadi yang lebih baik Tolong adakan lagi acara ini Saya pasti akan datang untuk berikutnya Saya benar-benar menikmati suguhannya Tulis Netizen Negeri Gingseng di akun X Saya bersyukur karena begitu peduli dengan pemain-pemain kami Red Spark benar-benar tersentuhnya melihat mereka disambut bersiap Tulis yang lain Saya rasa ini benar-benar menyentuh Mereka diperlakukan dengan baik dan disambut Ini bukan event biasa Saat para pemain masuk ke lapangan Saya bahkan sedikit menangis karena senang Ya memang tour Indonesia ini adalah tour yang paling baik Bahkan saat pertanian tour di China Memang sangat wajar sekali bahwa tour China tidak bisa dibandingkan dengan Indonesia Karena memang eksistensi Red Spark tidak sebesar di China Akan tetapi justru banyak orang yang beranggapan bahwa ketika Red Spark dipanggil untuk mengikuti turnamen itu Disebabkan oleh impact Megawati Jadi begini Banyak sekali netizen-netizen Indonesia yang beranggapan bahwa setelah besarnya dampak yang diberikan saat Red Spark melakukan uji coba di Indonesia China tampaknya lebih memilih Red Spark ketimbang Hyundai ataupun Pink Spader Padahal Red Spark bukanlah juara musim tersebut Biasanya memang rata-rata tour pemanggilan itu untuk klub terbaik yang bermain di Liga pada musim itu Akan tetapi untuk Red Spark pengecualian Sehingga para penggemar di Indonesia menganggap bahwa ini adalah dampak dari Megawati Dan dapat kita tarik kesimpulan jika kita membandingkan secara keseluruhan Walaupun tidak adil dibandingkan bahwa pemain Red Spark jauh lebih bahagia Lebih lepas di Indonesia ketimbang di China Mungkin faktor netizen Indonesia yang membuat mereka berbeda Bahkan saking bedanya para pemain Red Spark kebanyakan malah keturaran Kocaknya netizen Indonesia yang membuktikan sampai-sampai netizen Korea pun ingin ada tour Korea ke Indonesia kembali Karena memang di Indonesia jauh lebih indah dan membahagiakan sekali I fake like I'm fine but I know you can't tell Like nothing I've found My mind overwhelms I think that I'm broken but I hope you can't help I know I'm not perfect But some days I feel more or more worthless Baby you make me feel nervous If I still am you I have purpose It's all worth it Nah setelah Sobat Volley mengetahui itu semua bagaimana tanggapan Sobat Volley mengenai Mega dalam pembahasan kali ini Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar Baik itu positif ataupun negatif Yang penting keritikan dan saran membangun Tapi jangan berlebihan Terima kasih telah menonton